Selalu ada wisata baru di Kuningan. Wisata Kuningan didukung dengan alam yang indah dengan banyak potensi yang dimiliki. Ada banyak pilihan destinasi liburan bersama keluarga. Kawasannya juga punya kontur yang datar dan berbukit sehingga memiliki pemandangan yang wajib dikunjungi. Sebelum pergi, kamu bisa simak beberapa rekomendasi wisata Kuningan terbaru yang kami rekomendasikan. Embun Sandalangit Tempat wisata dan kuliner di Kabupaten Kuningan terus bertambah. Kawasan wisata Palutungan Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, masih menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain sudah memiliki nama, kawasan Palutungan juga sudah terkenal di kalangan wisatawan. Bagi yang ingin menikmati pengalaman unik saat berwisata ke Kabupaten Kuningan, tak ada salahnya mengunjungi Resto Embun Sandalangit. Apalagi lokasinya berada di kawasan kaki Gunung Ciremai. Sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan alam sambil merasakan cita rasa kuliner khas Sunda. Terletak di Jalan Dano Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Embun Sangga Langit menghadirkan pesona alam yang memesona di tengah hamparan keindahan alam. Menariknya, tidak ada tiket masuk maupun biaya parkir yang perlu dikeluarkan untuk menikmati semua pesona yang ditawarkan. Sarailan Sarailan yang berlokasi di Jalan Palutungan, Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan, mempunyai suasana seperti di Ubud Bali. Tempat wisata ini menyajikan kolam renang terbuka, dengan panorama Gunung Ciremai dan pemandangan kota Kuningan. Selain kolam renang, pengunjung banyak yang memanfaatkan suasana sejuk, indahnya panorama untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, dan bersuap foto dengan latar belakang pegunungan atau kota Kuningan. Enaknya lagi, Sarailan juga menyediakan penginapan dengan fasilitasi layaknya hotel. Harga tiketnya murah, cukup terjangkau, cuma Rp20.000 per orang. Sarailan ini menyediakan tempat penginapan. Penginapan yang ditawarkan dengan rentang harga Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 per malam, tentunya menyajikan pemandangan alam yang bisa dinikmati dari dalam kamar. Sangkan Resort Aqua Park Mengusung konsep waterpark dan penginapan, destinasi wisata yang satu ini juga tercatat sebagai waterbomb terbesar di Ciawi Maja Kuning. Tiket masuk di Sangkan Aqua Park dibedakan menjadi dua yaitu, weekend dan midday. Untuk weekday harga tiket masuk di Bandrol dengan harga Rp65.000 per orang dan untuk weekend harga tiket masuk di Bandrol dengan harga Rp75.000 per orang. Destinasi wisata keren ini berlokasi di Jalan Raya Bandorasa No. KM 12, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Selama weekday destinasi wisata ini buka mulai dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Sedangkan pada saat weekend buka mulai dari jam 9 pagi sampai 6 sore. Waterland Salah satu destinasi wisata kuningan yang sedang hits adalah Waterland, yang baru saja membuka wahana baru, serodotan pelangi, atau seluncuran pelangi. Lokasinya ada di Desa Setia Negara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Biaya tiket cukup terjangkau yakni pada Senin sampai Jumat sebesar Rp15.000, sedangkan pada akhir pekan sebesar Rp20.000. Harga tiket sudah termasuk menikmati berkeliling di area Wood Woodland dan berenang. Jika hendak menjajah wahana, pengunjung perlu mengeluarkan biaya tambahan Rp10.000 sampai Rp25.000 per wahana. Atraksi terbaru di Waterland adalah serodotan pelangi yang baru hadir sekitar satu bulan terakhir. Serodotan pelangi adalah seluncuran sepanjang sekitar 70 meter, dengan ketinggian sekitar 10 meter. Wisatawan dapat meluncur menggunakan band. Arunika Eateri Arunika Eateri merupakan sebuah wisata viral dan favorit di Kuningan hingga saat ini. Arunika Coffee & Eateri ini banyak digandrungi semua kalangan, bukan hanya anak muda, tapi juga orang tua, bahkan seringkali menjadi favorit liburan keluarga. Arunika Kuningan memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Cafe ini tidak hanya menawarkan sajian makanan, tetapi juga pemandangan yang memesona, dengan konsep cafe ala Jepang yang identik dan ikonik. Lokasinya berada di Jalan Cigugur Palutungan, Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Arunika Eateri baru saja dibuka pada akhir Desember 2023, namun mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Bahkan menjadi wisata hits dan favorit di Kuningan tahun 2024. Hipukan High Glen Hipukan High Glen merupakan tempat wisata yang berlokasi di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Tempat wisata tersebut memiliki resto, kafe, dan penginapan sehingga cocok menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Selain memiliki fasilitas yang lengkap, tempat wisata tersebut juga memiliki pemandangan asri. Hal itu dapat terjadi karena tempat wisata tersebut berada di bawah kaki Gunung Ciremai dengan pemandangan alam yang memanjakan mata. Pengunjung dapat memilih untuk bersantai di kafe dan resto, atau menginap di penginapan hipukan High Glen. Harga makanan dan minuman di tempat tersebut berkisar di antara Rp5.000 sampai Rp45.000. Berlibur di hipukan hiplan terbilang terjangkau karena pengunjung dapat menyesuaikan dengan budget masing-masing. Taman Batuhan Juang Taman Batuhan Juang terletak di Desa Setia Negara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Banyak masyarakat setempat yang menggunakan tempat wisata ini untuk mengisi liburan bersama keluarga. Wisata Batuhan Juang berada di bawah kaki Gunung Ciremai, yang populer dengan ragam satuannya dan tempat wisata alam di Kuningan. Taman Batuhan Juang memiliki fasilitas kolam renang dan wahana permainan anak. Kolam renang yang tersedia memiliki beberapa ukuran kedalaman, mulai kolam renang untuk anak hingga kolam dewasa. Bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata di Taman Batuhan Juang akan dikenakan tiket sebesar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 setiap Senin hingga Jumat. Harga tiket untuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional sebesar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak. Kopi Botanika Kopi Botanika adalah sebuah kafe di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hadir menjadi destinasi baru yang sedang hangat diperbincangkan. Dari ketianggian di tempat ini, pengunjung dapat menghirup udara segar sambil menikmati senja ditemani hangatnya secangkir kopi. Kafe Kopi yang tergolong baru ini tidak hanya sekadar tempat nongkrong saja, tetapi juga sebuah tempat di mana pengunjung dapat menyaksikan keindahan alam Kuningan dari atas ketinggian Lereng Gunung Ciremai. Dengan lokasinya yang strategis, Kopi Botanika menghadirkan sensasi ngopi yang unik di atas ketinggian. Wisata ini beralamat di Jalan Boenoet Lembur Kuring, Kecamatan Cigudur, Kabupaten Kuningan. Adapun jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Setelah Anda berkunjung, pastikan untuk mengabadikan momen indah Anda di Kopi Botanika dan membagikannya melalui media sosial. Bumi Pelangi Bumi Pelangi Jelaksana merupakan sebuah lokasi wisata air yang berada di kaki Gunung Ciremai. Di mana sumber air yang dialirkan langsung dari mata air Gunung Ciremai. Bumi Pelangi Jelaksana merupakan lokasi pemandian yang sangat indah, Hamparan bukit yang hijau karena lebatnya pepohonan yang mendiaminya. Serta alam di sekitarnya yang masih sangat asri, menimbulkan udara yang kita hirup sangat menegarkan. Lokasi pemandian ini didesain sedemikian rupa sehingga membuat betah pengunjung yang datang. Lokasi wisata ini berada di Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jelaksana, Kabupaten Kuningan. Tiket memasuk sangat murah sekali, kamu cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja per orangnya. Namun, jika kamu ingin berenang, kamu harus membayar sebesar Rp10.000 saja. Sideline Wisata Kuningan terbaru ini berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sideline Kaduela terkenal akan perosotan di kolam renang yang diklaim sebagai perosotan terpanjang sekabupaten Kuningan. Panjangnya 40-50 meter. Memasuki tempat wisata ini, pengunjung disubuhkan dengan suasana kolam renang yang berada di tengah alam terbuka. Mereka dapat menikmati pemandangan teras rim sawah, bukit Gunung Kapur di Gunung Kuda, dan Gunung Cereni. Tarif tiket masuk yang ditetapkan sideline cukup terjangkau yakni mulai Rp15.000 untuk pengunjung dewasa dan mulai Rp10.000 untuk pengunjung anak-anak. Pengunjung yang datang bukan hanya dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, tapi juga dari Jakarta, Semarang, dan daerah lainnya di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!